selamat menikmati 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 Hai nabung dulu Oke deh saya mau lanjut masak dulu Mak stay tune Nah jadi ini sisa ayam yang setelah saya simpan ya Mak jadi ayamnya itu satu kilonya tadi eh 19.000 1,8 kali 23,6 kali 19.000 jadi ini mau saya soto aja ya Mak entah soto entah miso namanya serang langsung dipotong kecil-kecil aja nih jadi ayamnya udah dicuci bersih kalau ini stainless juga sih cuman bahannya tipis mudah gosong Oke saya masak airnya untuk ngerebus ayamnya biar buang air kotorannya gitu ini udah tokonya pakai tangan maklum udah expert itu oke jadi saya masukin aja ayamnya ini cuman rebus sebentar ya Mak jelang dia apa kotorannya keangkat nanti kita bilas baru rebus beneran Nah jadi ini tuh mau saya cuci dulu ya Mak karena mau dipakai buat postingan ya nanti kalau kebakar sesa ilangnya ya gimana ini hoho lengket dan ternyata dan ternyata dibakar jadi mudah hilang mereknya disini ya dibakar loh nah jadi ini air untuk kuahnya udah saya siapin ya sekarang kita mau masukkan ayam yang tadi saya rebus biar cepat empuk oke sekarang kita mau siapin bumbu-bumbu yang lainnya jadi disini tuh ada kapulaga ini juga bunga lawang kayu manis cengke ini dia udah dicuci langsung aja masukin oke kita tunggu sampai mendidih sampai kita apa sambil kita blender bahan yang lainnya jadi ini tuh ada apa daun jeruk daun jeruk serai kemiri sedikit jahe saya nggak ada laos ya bawang putih bawang merah nih mau saya bersihkan mau di blender dan kita pun testing rebus air pakai pancinya itu udah mendidih ya kemudian kemudian keluar keluar nah ini tuh belum mendidih saya masukin aja nih rempah-rempah daun salam serai dan daun jeruk tinggal nunggu mendidihnya nah jadi ini tuh mau apa ya halusin bumbunya dulu cuma ada jahe bawang putih bawang merah sama kemiri kecil-kecilin dulu deh biar gampang ngeblendnya ini udah siang perut udah lapar karena belum sarapan curhatnya hehehe ada telur rebus tadi tapi males makannya karena sibuk kerja oke jadi ini di blender dulu ya nanti kita mau tumis nah jadi gagangnya nih kalau dipegang terasa angan-angat gitu ya tapi nggak panas angan angan gimana gitu ya kayak kita megang HP kalau udah kelamaan gitu nah rasa hangat ya ini saya langsung tumis bumbunya ya saya tambahkan ketumbar kemudian kunyit bubuk dan lada kita testing semua alat masaknya ya ini ditumis sampai wangi oke jadi ini udah wangi nah jadi kita mau pindahin kesini bumbunya ya tetap mulus ya biasanya kan stainless itu kalau kena panas langsung berubah dia macam kayak gosong-gosong gitu ya tapi ini alhamdulillah nggak apa-apa kincelong nih dalamannya bawahnya 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 juga tetap kincelong oke rekomen ya alat masaknya cook wear setnya bukan stainless tebal nggak gampang gosong tapi dia cepat panas serta menahan panas lebih lama nah kalau ini tuh sendoknya adalah bonus ya kayak yang tadi juga adalah bonusnya dapat dua ya bonus sendoknya kincelong tinggal cuci ini udah apa mendidih tutup dulu biar cepat empuk ayamnya ya nah kemudian untuk yang kecilnya saya mau coba pakai buat ngerebus cabai rawit ya mah pokoknya semua kita cobain ya biar abdul testimoninya reviewnya ya kan kita pakai beneran buat nasa kemudian ada daun bawang yang udah saya potong-potong mau saya masukin ke kuahnya ya 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 jadi ini waktu udah matang kita sekarang mau makan makan cuci nanti aja deh jadi ini tuh tak ada sayur ya mak apa adanya aja nggak ada toge buat sayurnya bawang goreng pun saya nggak bikin udahlah gini aja nih tinggal kasih cabai ini cengkainya kemudian kasih kecap manis kita mau foto akhir ya kita mau foto akhir ya mungkin ada sedikit bawang goreng untuk cantik-cantiknya pas foto oke sekarang mari kita foto oke jadi udah selesai masa hari ini tuh soto-sotoan nggak lengkap-lengkap banget sih bahannya tapi insyaallah enak ya dan rekomen ya untuk alat masaknya ini saya udah coba dia tuh nggak ada efek gosong-gosongnya nggak ada ya tetap celing kita mau lihat hasil setelah saya cuci ya oke setelah ini tuh kita lagi makan pakai apa ya cemilan ini saya bilang kemarin itu dapat cemilan dari apa ya cemilan old dikasih kerupuk ubi banyak deh cemilan-cemilan yang murah meriah 6.000 segungkus kayak gini ini tuh juga 6.000 jadi cemilan waktu masa kecil gitu deh banyak semalam ada seri itu di apa ya Instagram kok ini tuh enak lagi makan sama yang berkuah-kuah enak banget jadi sotonya ini ala kadarnya ya mak walaupun nggak ada toge atau sayur atau bawang goreng gitu tetap enak kok yang penting ada ayamnya ada telurnya dan ada kerupuknya buat kriuk-kriuk ini hmm jadi cemilan old itu harganya murah-murah tapi dapat banyak istilah kalau orang Minang bilang apa ya harago, murah, paruh, ikan yang gitu ya wih mulai pandai ini hahaha tapi pak suami nggak suka kalau saya bahasa apa katanya belepotan nggak tepat ngucapinnya bagus bagus ya kok kampung lagi lurus lagi bunda hmm daripada bahasa Minang belepotan nggak tapi memang gitu motonya di cemilan oleh itu dibilang harago murah, paruh ikan yang hahaha karena 6.000 murah ya rata-rata cemilanya di sana itu 3.000 sampai 20.000 kayak gini tuh 6.000 6.000 oke dah saya makan dulu ya jadi ini dia pancinya yang udah saya cuci tetap kinclong ya kan kita lihat bagian dalamnya nah nggak ada efek gosong ya kan rekomen ya ini tuh bisa order di ad serba serbi dapur suka banget nih untuk bikin kuas bakso kuas soto juga ini untuk satu keluarga udah apa ya udah cukup 4,5 liter itu banyak banget loh biasanya saya bikin 3 liter oke deh terima kasih ya mak udah nonton sampai selesai moga videonya bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya ya pamit undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penampakannya berantakannya nggak deh nggak berantakan banget sekarang saya mau tutup kuanya biar nggak diludahi setan oke panas panas panas